Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa Halo anak-anak, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran Bahasa Indonesia Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai biografi Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pengertian Dua, struktur Tiga, karakter unggul tokoh Dan yang terakhir yaitu unsur kebahasaan Nah, apa itu biografi? Ini berkaitan dengan teks ya, yang berupa tulisan Biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain Biografi memuat identitas dan peristiwa yang dialami seseorang Termasuk karya, penghargaan yang diterima, ataupun permasalahan yang dihadapinya Nah, apa perbedaan antara biografi dengan autobiografi? Biografi merupakan riwayat hidup atau kisah dari seseorang yang ditulis oleh orang lain Sedangkan autobiografi merupakan riwayat hidup dari seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri Contoh, B.J. Habibie menulis riwayat hidupnya Kisah atau ceritanya sendiri Jadi, beliau menulis kisahnya sendiri Selanjutnya Seperti teks yang lain, tentunya teks biografi ini juga memiliki struktur yang membangunnya Yang pertama yaitu orientasi Nah, orientasi ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah seseorang Atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya Nah, di bagian ini biasanya berisi siapa, misal siapa nama tokoh tersebut Kemudian di mana asal tokoh tersebut Kemudian kapan dilahirkan Dan bagaimana kisah hidupnya yang akan diceritakan secara lebih singkat Karena selanjutnya yang lebih detail akan disampaikan Atau dituliskan pada bagian berikutnya Nah, struktur yang kedua yaitu kejadian penting Di sini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis Meliputi kejadian-kejadian yang dialami tokoh Baik itu berupa kejadian yang menyenangkan ataupun menyedihkan Nah, ini biasanya disertai komentar-komentar dari pencerita pada beberapa bagian Struktur yang ketiga yaitu reorientasi Reorientasi ini berisi komentar evaluatif Atau komentar yang bersifat menilai tentang seorang tokoh itu Tentunya dari si penulis Ataupun pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa Yang diceritakan sebelumnya dan bersifat opsional Artinya ini boleh ada ataupun tidak Selanjutnya, karakter unggul tokoh biografi Untuk menemukan karakter unggul tokoh Si penulis dapat melakukannya dengan mengidentifikasi peristiwa Atau permasalahan yang dialami seseorang Serta bagaimana caranya menghadapi hal tersebut Nah, ini ada dua cara Untuk menuliskan karakter unggul tokoh Yang pertama yaitu secara langsung Karakter unggul tokoh ini dituliskan secara langsung Sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersiratnya Artinya disini sudah ada gambaran secara jelas Mengenai bagaimana karakter unggul tokoh ini Yang kedua yaitu dituliskan secara tidak langsung Atau tersirat Artinya karakter unggul tokoh tidak ditulis secara langsung Namun melalui cara tokoh menghadapi permasalahan yang dihadapinya Atau menuliskan dialog antar tokoh Jadi, kedua cara ini Itu kita tuliskan Agar kita atau pembaca pada umumnya Bisa mengetahui apa saja yang bisa diteladani Dari si tokoh biografi yang ditulis tersebut Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan Unsur kebahasaan atau bagian-bagian bahasa yang dominan Atau sering muncul di dalam teks biografi ini adalah Satu, pronomina persona atau kata ganti orang Nah, pronomina yang sering muncul atau digunakan di dalam teks biografi Yaitu kata ganti orang ketiga tunggal Baik itu bentuk bebas Contohnya ia, dia, maupun bentuk terikat Artinya terikat, melekat pada kata yang lain Contohnya nya Dua, verba material atau aksi Nah, kata kerja ini Untuk menjelaskan peristiwa Atau perbuatan fisik Yang dilakukan oleh tokoh Artinya ini bisa dilihat langsung oleh panca indera Kita bisa melihatnya Kemudian bisa mengetahuinya Apa yang dilakukan Contoh, berbicara Membaca Berlari Dan lain-lain Tiga Adjektif atau kata sifat Nah, kata sifat ini digunakan untuk mendeskripsikan watak tokoh Ini berkaitan nanti untuk memudahkan Memudahkan mengidentifikasi Apa saja karakter-karakter unggul Atau hal-hal yang bisa kita teladani dari tokoh tersebut Contoh, bijaksana, rajin, disiplin, dan lain-lain Baik Demikian video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Tetap semangat dalam belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih